Hai turunan pertama dari fungsi FX itu sama dengan len ya cos X pangkat X ya terus ditambah akar X Hai kalau Len ya rumusnya kayak gini Len misalnya saya punya Y sama dengan Len itu adalah fungsinya GX terserah mau fungsi GX ZX kayak MX terserah ya pokoknya fungsi aja nah turunannya dari Len Len itu ya turun dari Len GX adalah GX diturunin taruh di atas dibagi ini yang belum diturunin gitu rumusnya ya atau misalnya saya punya contoh Y sama dengan Len X ya Len X berarti turunannya ya turunannya si X ini diturunin ya X itu kan sih fungsi GX kan sama aja fungsi GX itu bisa X kuadrat tambah satu sin X tambah dua atau terserah pokoknya fungsi aja turunan dari X adalah satu dibagi ini diturunin di taruh di bawah yang belum diturunin gitu sama kayak ini kan yang belum diturunin taruh di bawah yang udah diturunin taruh di atas jadi ya aksennya itu atau turunan satu per X jadi turunan dari Len X itu ada satu per X ya Nah kalau misalnya FX sama dengan Len cos X pangkat X ditambah akar X ya ini pakai turunannya berantai karena kenapa kita kan pertama kali turunin cos jadi sin kan turunan cos nah di dalam fungsi cos ini ya di dalam cos kan ada fungsi lagi kita turunin dia nih dia kita turunin ya ya udah kita turunin yuk saya menurunin ini dulu nih yang agak ribet nih X pangkat X kalau ini kan turunannya biasa ya sekarang X pangkat X kita turunin misalnya Y sama dengan X pangkat X ya ini kiri sama kanan saya jadiin Len kalau kiri saya jadiin Len kanan juga harus jadiin Len karena kenapa Len itu kan kebalikan dari logaritma biar si X nya ini saya turunin ke sini logaritma itu kan sifatnya gitu pangkatnya itu pangkat ini saya bisa turunin ke depan ya udah nih X saya turunin ke depan dikali dengan Len X kan jadinya Len Y ya udah ini kan jadi perkalian nih ini saya anggap U ini saya anggap V ini kan perkalian fungsi kalau turunan bentuk perkalian itu kita harus bikin permisalahan U sama V atau apalah ya U kali V itu rumusnya U aksen V ditambah V aksen U ini rumus dasar turunan perkalian pertama U nya kita turunin U aksen itu diturunin turunan dari X berarti karena U nya adalah si X turunan dari X adalah satu dikali ya dikali dengan V V nya Len X ditambah turunan dari V V nya kan ini Len X ya berarti turunan dari Len X turunan dari Len X kita udah ada-ada nih kebetulan udah ada turunan dari Len X adalah seper X dikali dengan U U nya adalah si X berarti ini coretnya sama ya berarti satu kali Len X itu jadi Len X ditambah satu sisanya nah karena sebelah kanan kita turunin sebelah kiri juga harus sama turunan dari Len Y itu sama kayak kita nurunin Len X ya sama kayak kita nurunin Len X ya udah turunan dari Y itu kan satu terus Y nya itu taruh di bawah yang belum diturunin gitu jadi seper Y nah karena saya nggak mau ada pecahan Y saya kali dengan Y Y kali seper Y itu jadi satu terus Y dikali kesini nih kesini jadi Y dalam kurung Len X ditambah satu gitu karena kita mau bikinnya itu adalah persamaannya X ya karena persamaannya X nggak ada persamaan Y Y nya ini saya substitusi ya Y nya itu kan sama dengan X pangkat X kita ganti satu sama dengan X pangkat X Len X tambah satu gitu nah satu itu kita ganti juga satu itu kan turunan dari Y ya turunan dari Y satu berarti ini adalah turunan dari Y satu itu jadi satu itu adalah Y aksen sama dengan X kali X pangkat X Len X tambah satu gitu ya dapat nih kita turunannya sekarang saya mau nurunin akar X ya akar X yang ini akar X itu sama dengan X pangkat setengah kalau kita turunin ya setengahnya lari ke depan X namanya turunan tuh ngurangin satu kan ya ngurangin satu berarti setengah dikurang satu setengah dikurang satu itu sama dengan min setengah gitu udah dapat ya nah sekarang yang ini nih yang ini nih kita turunin ya saya copy dulu biar saya nggak belak balik ke bawahnya nah ini kita turunin ya kita turunin berarti turunannya sama dengan ya kalau turunan Len kan kininya kita turunin ya per gitu kan tulis bawahnya bawahnya kan ini kos bawahnya kos ditulis ulang kos X pangkat X tambah akar X nah bawahnya tuh seperti ini ya kalau atasnya turunan dari kos apa min sin ini saya agak jauhan min sin min sin apa X pangkat X tambah akar X gitu nah yang di dalam ini kita turunin kan turunannya berantai nah pertama kita turunin X pangkat X X pangkat X ini tadi turunannya ya ya kan X pangkat X turunannya adalah ini X pangkat X turunannya itu X pangkat X itu turunannya X pangkat X dalam kurung len X ditambah satu gitu terus ditambah turunan dari akar X turunan dari akar X adalah setengah X pangkat min setengah setengah X pangkat min setengah nah tutup kurung ya ini mana ini tutup kurung juga nih karena kan ini sama ini perkalian ya turunan dari kos adalah min sin ya ditulis lagi dikali dengan turunan yang di dalam sini dikali dengan turunan di dalam sini gitu nah ini sebenernya udah selesai cuman pilihan ganda kita lihat pilihan ganda ini saya ada soal aslinya ini dapat kiriman soalnya copy saya copy dulu biar bedanya kelihatan nah ini dia nah pilihan ganda dia bintanya bentuknya tuh kayak begini ya ada tangennya ya ya udah pasti ada yang kita bisa coret sin bagi kos ya kan sin bagi kos kan tangen min nya saya pindahin ke sini lah ke depan ya min tuh saya pindahin ke depan X pangkat X len X tambah satu plus setengah X pangkat min setengah ya sin bagi kos kan jadi tangen 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 apa tangen X pangkat X plus akar X tutup kurung udah jadi tangen terus dia minta ada 2X tuh bawahnya 2X pokoknya ini pilihan ganda sebenernya udah selesai nih udah selesai cuman pilihan ganda mau bikin seenaknya dia kan yaudah gak apa-apa lah karena ada 2X dibawah kita kali kita kali dengan 2X per 2X kita gak merubah soal ya kita hanya merubah bentuk soal aja bentuk jawaban 2X bagi 2X kan 1 kita gak merubah soal kan 2X kita kali kesini gitu ya 2X kita kali ini saya kecilin deh nah enak ya gede enak gitu ya 2X kali kesini nah jadi min 2 nya kali kedepan kesini jadi 2 X pangkat X nah ini kan pangkat 1 ditambah dengan pangkat X jadi X plus 1 karena kan kalau perkalian ya perkalian ini perkalian X dengan X ini pangkatnya ditambah kalau perkalian X tambah 1 X ini kan sebenernya 1 len X tambah 1 ditambah nah 2X dikali kesini 2 dikali setengah habis nah X pangkat 1 dikali dengan X pangkat min setengah berarti kalau dikali berarti pangkatnya ditambah 1 ditambah min setengah jadi X pangkat setengah nah ini ini kesini gak usah dikali kan karena kan ini udah ke depan kita kaliin semua ya jadi ini gak usah dikali sini gak boleh ya aljabarnya gitu X pangkat X tambah akar X udah jadi tuh ya ininya dia minta bentuknya akar yaudah kita bikin rubah aja dari akar min 2 ya X pangkat X tambah 1 ya X pangkat X tambah 1 len X tambah 1 ditambah X pangkat setengah itu kan akar pangkat 2 dari X udah udah sama nih sebenernya sih tan X pangkat X tambah akar X gitu udah ya ini jawabannya adalah ini saya copy deh biar kelihatan jawabannya jawabannya saya copy oke saya pindah ini ke sini nih ini jawabannya ini nih nah ini ya jawabannya ini ya si A ya ini jawabannya A sama ya tuh akar akar oh ya sorry per 2 nya belum per 2 per kan karena kan tadi kita kali dengan 2X ya ya kali dengan 2X ini kan sebenernya per 1 ya boleh 2X dikali 1 berarti 2X udah sama deh dengan ini oke seperti itu ya 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 ya